Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, kita lanjutkan pelajaran matematika kelas 10 di hari ini Kali ini kita masuk ke materi pendahuluan dari trigonometri Nah, disini sebelum kita masuk ke materi trigonometri Kita masuk ke ukuran sudutnya Nah, ukuran sudut itu dibagi menjadi dua Dua macam Disini ada derajat dan juga ada radian Nah, hubungan antara derajat dengan radian adalah V radian itu senilai dengan 180 derajat Jadi nanti kalau saya ada tulisan V radian tinggal diganti dengan 180 derajat Kalau 2 V radian berarti 2 dikali 180 derajat Nah, sekarang gimana kalau saat ini kita punya Dari derajat akan dirubah ke dalam tuk radian Tinggal kita bagi dengan 180 dikali V Maka dia akan berubah menjadi radian Nah, ini rus merubah dari derajat ke untuk radian Ada pun satu radian itu besarnya adalah sekitar 57,29 derajat Ya, biasa kita cukup menuliskan V radian Ya, V radian Nah, kemudian dalam trigonometri kita mengenal Istilah sinus Sinus dengan sudutnya alpha Sinus ini perbandingan antara Kalau kita kaitkan dengan segitiga siku-siku Sinus ini adalah perbandingan sisi depan dengan sisi miring Sisi depan dengan sisi miring Sementara cos alpha ini perbandingan antara sisi samping Ya, samping segitiga Samping itu ada di antara sudut dengan siku-siku Ya, ini samping Nah, kalau untuk sisi depan ada di hadapan sudut Nah, rumusnya samping dibagi miring Samping bagi miring Nah, kalau kita sudah hafal sin dan cos Nanti untuk yang lainnya Itu bisa kita turunkan Ya, kenapa demikian? Contohnya tan Ya, tan ini sebenarnya diperoleh dari sin dibagi dengan cos Jadi sin alpha dibagi dengan cos alpha Ya, sin dibagi cos Karena kita tahu tadi sin itu depan dibagi miring Berarti y dibagi dengan r Nah, cos itu samping bagi miring Berarti x dibagi dengan r Maka dengan sendirinya akan kita peroleh tan alpha sama dengan Nah, ini kita bisa coret nih R-nya-R-nya Jadi kita peroleh y per x Ya, jadi tan itu depan dibagi samping Ya, depan dibagi samping Nah, demikian pula untuk mendapatkan cosekan Jadi kalau kita ada dapat sin, cos, dan tan Ya, untuk yang tiga perbandingan lainnya Itu hanya kebalikan Contoh, cosekan alpha Cosekan ini kebalikan dari sin Jadi kebalikan dari sin Jadi cosekan itu 1 per sin alpha Jadi kalau sin alpha y per r Maka kebalikannya jadi r per y Gitu ya Nah, sementara untuk cos kebalikannya adalah sekan Ya, sekan ini adalah 1 per cos 1 per cos alpha Jadi kalau cos alpha x per r Maka sekan jadi tinggal dibalik ya Jadi r per x Nah, yang terakhir adalah kotangen Kotangen ini adalah kebalikan dari tan Jadi 1 per tan Atau boleh juga ditulis Kalau tan ini kan sin bagi cos Maka kotangen adalah cos per sin Boleh juga seperti ini Nah, seperti itu ya Jadi kalau tan Rumusnya y per x Maka kotangen x per y Nah, ini rumus perbandingan Untuk trigonometri pada segitiga siku-siku Nah, yang gak kalah pentingnya adalah Kita menghafal sudut istimewa Ya, ada dalam kuadran 1 Antara 0 sampai 90 derajat Ya, cukup kita hafalkan sin Kalau sin hafal Maka nanti cos dantannya Dan yang lainnya hafal Sin ini kita mulai dari sin 0 derajat 0 Ya Sin 30 derajat setengah Sin 45 derajat setengah akar 2 Sin 60 derajat setengah akar 3 Sin 90 derajat adalah 1 Ini sebenarnya diperoleh dari Ya, setengah akar semua aslinya Ya, untuk memudahkan kita menghafalkan Jadi gampangnya kita buat setengah akar semuanya 0, 30, 45, 60, dan 90 Kita mulai dari akar 0 Akar 1, akar 2, akar 3, akar 4 Akar 0, 0 0 kali setengah ya 0 Jadi sin 0 ya adalah 0 Akar 1, 1 kali setengah Ya, setengah kali 1, setengah ya Jadi sin 32, setengah Akar 2 dan akar 3 gak bisa disederhanakan Jadi cukup Ya, bentuknya seperti ini Setengah akar 2 dan setengah akar 3 Akar 4 adalah 2 Dikali setengah jadi 1 Jadi sin 90 adalah 1 Nah, itu cara mudah kita menghafalkan sin Dari 0, 1, 2, 3, 4 Nah, kalau sin sudah hafal Nanti untuk mendapatkan cos tinggal kita balik Ya, sin itu dari 0 ke 1 Nah, kalau cos dari 1 ke 0 Ya, tinggal dibalik Nah, kemudian Kalau kita dapat sin dan cos Maka tan juga harusnya kita habisa Bisa kita cari ya Bisa kita hafalkan juga Kenapa? Karena tan itu rumusnya tadi Sin dibagi cos Jadi kalau tan 0 Berarti sin 0 dibagi cos 0 Berarti 0 bagi 1 0 Gitu ya Tan 30 Berarti sin 30 Dibagi cos 30 Berarti setengah dibagi setengah akar 3 Ya, setengah dibagi setengah akar 3 Kita cari setengahnya Maka dapatnya aslinya 1 per akar 3 Nah, ini kalau kita Rasionalkan penyebutnya Jadilah 1 per 3 akar 3 Gitu ya Boleh kita tulis dalam untuk seperti ini Boleh juga 1 per 3 akar 3 Nah, dan Begitu pula untuk Tangan 45 Ya, berarti sin 45 dibagi dengan cos 45 Coret habis ya Karena nilainya sama Jadi, hasilnya 1 Tan 45 Kemudian tan 60 Berarti sin 60 bagi dengan cos 60 Setengah akar 3 bagi setengah Ya, setengah coret Jadi dapatlah akar 3 Nah, yang terakhir adalah tan 90 Adalah sin 90 Dibagi dengan cos 90 Berarti 1 dibagi 0 Tak terdefinisi Ya, atau infinity Nah, itu Nah, selanjutnya kita Bahas terlebih dahulu Tentang nilai fungsi trigonometri Pada kuadran Ya Oke Dalam 360 derajat Dalam 1 putaran penuh Ya, 1 putaran penuh Ya, 1 putaran penuh Ini ada Sebanyak 4 kuadran Nah, ini disebut dengan kuadran 1 Ya, dari 0 derajat Sampai 90 derajat Kemudian Kuadran kedua Ini dari 90 Sampai 180 derajat Kemudian Kuadran ketiga Atau KW3 Ini dari 180 sampai 270 derajat Dan yang terakhir Kuadran keempat Ini dari 270 sampai 360 derajat Nah, kita lihat Dari tabel ini Jelas Di kuadran 1 ini Semuanya bernilai positif Sinkostan Ya, ingat ya Sinkostan Bernilai positif Semua Ya, semua positif Ya, di kuadran 1 Semuanya positif Kemudian di kuadran 2 Kita lihat Hanya sin yang positif Ya, hanya sin yang positif Artinya Ya, kos dan tan negatif Kalau sin positif Maka kebalikan sin Adalah kosekan Juga positif Ya, nah kemudian Kuadran ketiga Ini tan yang positif Ya, kuadran 3 Tan yang positif Sehingga Kebalikan tan Yakni kotangin Juga positif Nah, yang terakhir Adalah kuadran 4 Ini yang positif Adalah nilai kos Sehingga kebalikan kos Yakni second Juga positif Nah, mudahnya Berarti ini Kalau kita perhatikan Semua positif Ya, kuadran 1 Semua Kuadran 2 sin Kuadran 3 tan Kuadran 4 kos Kalau kita baca Biar mudah menghafalnya Jadi semua Sin tan kos Semua Sin tan kos Semua sindika Tangan kosong Nah, boleh seperti itu Ya, ngapalin ya Nah, itu Nah, kemudian Hubungan antara Fungsi trigonometri Nah, kita bahas tadi Di slide sebelumnya Ya Bahwa Kos second ini Kebalikan dari sin Kos second Kebalikan sin Nah, second Kebalikan kos Kotangin Kebalikan tan Ya Nah, kemudian Tan ini Rumus dari sin Dibagi kos Nah, ini Poin 5 dan 6 Adalah identitas Trigonometri Ya Identitas Ya Identitas Ini Trigonometri Ya Bahwa Setiap Berapapun Sudutnya Ya Sin Kuadrat X Tambah kos Kuadrat Hasilnya Pasti 1 Demikian Peluntuk Second Kuadrat X Sama dengan Tangen kuadrat X Tambah 1 Oke Materi yang terakhir adalah Sebelum kita Maksual Kita akan bahas Sudut-sudut Yang berrelasi Nah, disini Dibagi dua nih Ada yang berwarna Biru dan hijau Nah, yang berwarna biru ini Sudut berrelasi Dengan Ya Fungsinya berubah Ini berubah Kenapa berubah? Bisa kita lihat Disini Sin menjadi kos Kos menjadi sin Tan menjadi kotangin Kotangin menjadi tan Kos Sekan menjadi sekan Sekan menjadi kos Sekan Jadi di Sudut berrelasi Fungsi berubah ini Kita perhatikan Sin menjadi kos Begitu pula sebaliknya Kemudian tan Ya Menjadi kotangin Begitu pula sebaliknya Dan yang terakhir adalah Sekan Ya Ini menjadi Kos Sekan Begitu pula sebaliknya Nah, ini terjadi Ketika Di sudut berrelasi Berubah Kapan dia berubahnya Kita perhatikan Hanya terjadi ketika Disini ada Sudut atau angka 90 derajat Min Atau plus Dan 270 derajat Ya, jadi Kalau seandainya Kita nanti bertemu Dengan Angka-angka 90 derajat Atau 270 derajat Maka Sin akan berubah Menjadi kos Dan sebaliknya Kemudian juga tan Dan sekan Juga demikian Tapi Ada juga Sudut berrelasi Yang fungsinya Tetap Tidak mengalami Perubahan Sin tetap sin Ya, kos tetap kos Juga tetap tan Dan seterusnya Ya Nah, ini terjadi Ketika sudutnya itu 180 derajat Ya Dan 360 derajat Maka dia Akan tetap Fungsinya Tidak mengalami Perubahan Nah, jadi Kalau kita Rangkum Ya Kita rangkum Seperti ini Nah, sebentar Ini Oke ya Nah, disini 0 derajat 90 derajat 180 derajat 270 derajat Dan 360 derajat Nah, kita perhatikan Kalau seandainya Sudutnya itu Menggunakan Acuan 270 Dan 90 Maka dia akan berubah Tapi kalau dia Menggunakan acuan Yang mendatar Ya 180 derajat Atau 360 derajat Maka dia Tetap Ya Ini saya tulis saja Ini berubah Kalau dia menggunakan Yang vertikal Ya Berubah Dan kalau Menggunakan Mendatar Dia akan tetap Ya Tetap Nah, seperti itu Nah, sekarang tinggal Menentukan Kalau seandainya Ini tandanya Adang plus Adang min Ini tergantung Kuadran Ya Tandanya Kenapa jadi min Kenapa jadi plus Ya Ini tergantung Kuadran Ya Yang tadi Kita lihat di slide sebelumnya Ya Kuadran 1 Semuanya positif Kuadran 2 Ini sin Yang positif Kuadran 3 Ini tan Yang positif Dan kuadran 4 Adalah kos Yang bernilai Positif Oke Untuk lebih jelasnya Coba kita bahas Ya Atau kita terapkan Teori ini Kedalam Untuk soal Oke Kita coba Praktikan ke soal Soal nomor 1 Nah, informasinya Sin A sama dengan 4 per 5 Kita perhatikan A-nya ini ada di antara A ini sudut ya Ada di antara 0 derajat Sampai 90 derajat Artinya A ini ada di Kuadran 1 Jadi A Di Kuadran 1 Semua Fungsi tiga orang metri Di kuadran 1 Nilainya positif Jadi Pasti nilai Tan A Yang ditanya Tan A Ini juga pasti nilai positif Karena A-nya dari Kuadran 1 Nah, yang jadi pertanyaan Tan A ini positif berapa? Kalau sin A-nya 4 per 5 Oke Kita buat segitiga siku-siku Minta bantuan segitiga siku-siku Dengan sudut yang sesuai Yang diketahui Sudutnya A Sin A 4 per 5 Nah, rumus perbandingan sin Adalah depan bagi miring Berarti depannya itu Kita anggap sebagai 4 Miringnya 5 Maka dengan triple Pitagora Sampingnya ini Bisa kita tentukan Sama dengan 3 Ya Dengan gunakan triple Pitagora Sehingga Nilai tan A Sama dengan Depan bagi samping Depannya 4 Ya Sampingnya 3 Maka jawabannya Tan A ini 4 per 3 Nah Ini tidak sendirian plus ya Karena kuadran 1 Jadi 4 per 3 Jawaban untuk soal nomor 1 Baik Kita lanjutkan ke soal nomor 2 Diketahui segitiga ABC Dengan tan A 2,4 A nya lancip Nah Informasi lancip Sudut lancip itu sudut Yang besarnya antara 0 derajat sampai 90 derajat Sehingga ketika ada informasi sudut A lancip Maka bisa kita katakan bahwa A ini ada di kuadran pertama Ya Jadi semua nilai Sinkostan Sekan Kotangen Dan Kosekan Itu juga nilai pasti positif Nah informasinya ada tan A 2,4 Kita minta bantuan segitiga siku-siku Ya Segitiga siku-siku Sudutnya A Nah seperti ini 2,4 ini Kalau dijadikan pecahan Ya ini 2,4 per 10 Ya atau bisa juga dituliskan Lebih sederhana lagi Dibagi 2 menjadi 12 per 5 Ya Nah kita tahu tan A itu nilainya adalah Perbandingan rumusnya adalah depan persamping Depannya berarti 12 Sampingnya 5 Dengan bantuan triple Pitagoras Maka miringnya Sisi miringnya Panjangnya adalah 13 Memiliki perbandingan 13 Nah dari sini kita bisa dapatkan Yang ditanya adalah Sekan A Nah berapa nilai sekan A Tentunya positif Karena ada di kuadran 1 Nah kemudian kita tahu Sekan ini kan kebalikan dari cos 1 per cos Ya Cos ini rumusnya Samping miring Nah sehingga sekan itu Miring dibagi samping Ya kebalikan soalnya Jadi kalau cos itu samping bagi miring Maka sekan miring bagi samping Jadi 13 per 5 Nah jadi Untuk nilai sekan A Nilainya 13 per 5 Jadi kita pilih opsinya yang E ya Untuk soal nomor 2 Oke kita lanjut ke soal nomor 3 Kita diberikan informasi Tan A 1,5 A sudut lancip Nah kita tahu tadi Di nomor 2 Sudut lancip berarti A nya ini di kuadran 1 Karena nilainya ada di antara 0 derajat sampai 90 derajat Karena A lancip A di kuadran 1 Maka nilai cos A Sin A pasti positif Oke Sekarang informasinya Kita nyatakan dalam bentuk Segitiga siku-siku Tan A 1,5 Ya Jadi kita buat segitiga siku-siku Dengan sudut A Nah Tan A 1,5 1,5 ini Bisa kita nyatakan Dalam bentuk Pecahan Ini nilainya setara Dengan 3 per 2 Ya 3 per 2 Ya 1,5 Jadi Bisa kita tuliskan Kita tahu bahwa tan A ini Depan bagi samping Depan bagi samping Berarti depannya Kita anggap 3 Nah sampingnya 2 Dengan bantuan triple Ya Pitagoras Maka 2,3 Maka mirinya ini Akar dari 2 kuadrat 4 tambah 3 kuadrat 9 Maka Sisi mirinya adalah Akar 13 Nah Yang ditanya adalah Berapa nilai dari 2 Dikali cos A Dikali sin A Ya Nilainya 2 Dikali cos A Cos A ini kan berarti Samping miring Sampingnya 2 Miringnya akar 13 Dikali sin A Sin A itu Depan bagi miring Depannya 3 Miringnya akar 13 Sehingga Apabila kita kalikan Jadi 2 x 2 x 3 Adalah 12 Akar 3 x akar 13 Akar 13 x akar 13 Adalah 13 Nah sehingga Nilai dari 2 cos A Sin A Adalah 12 per 13 Jadi kita pilih Opsinya yang B Oke Kita lanjutkan Ke soal nomor 4 Informasi sin A Sama dengan akar 5 per 3 Dimana A nya lancip Nah berarti A nya ini Di kuadran 1 Kanan lancip Nah Sin A akar 5 Per 3 Kita buat Segitiga siku-siku Dengan sudut A Nah perbandingnya Akar 5 per 3 Nah kita tahu bahwa Sin itu depan bagi miring Ya depannya berarti Akar 5 Berarti miringnya 3 Nah sehingga Nah sehingga Sisi sampingnya Dengan bantuan Pitagoras Kita dapatkan Akar Ya miring dikuadratkan 9 Dikurang Ya karena kita akan mencari Sisi samping Akar 5 dikuadratkan 5 Nah jadi sisi Sampingnya adalah Akar 4 Ya Akar 4 nilainya Sama dengan 2 Jadi sisi sampingnya 2 Nah pertanyaannya adalah Berapa nilai tan A Ya Berapa nilai tan A Tentunya positif nilainya Karena dari kuadrat 1 A nya Nah tan ini kan Depan bagi samping Depannya akar 5 Sampingnya 2 Jadi jawabannya Akar 5 dibagi 2 Atau boleh juga ditulis Setengah akar 5 Ya jadi untuk soal ini Kita pilih Opsinya yang B Oke kita lanjutkan Ke soal nomor 5 Ya jika cos X Sama dengan akar 5 Per 5 Maka berapa nilai Kotangen Dari V per 2 Dikurang X Ya V ini kan 180 derajat Ya V radian itu 180 derajat Sehingga pertanyaannya Adalah kotangen Dari 180 bagi 2 Jadi 90 derajat Minus X Nah seperti ini Sudut berrelasi Mengatakan Kalau ada fungsi Perbandingan Tiga nometik Ketemu dengan 90 Maka dia sudut berrelasinya Berubah Kotangen berubah Menjadi apa Menjadi tangen Ya Tangen nambangnya Boleh TG Boleh juga TAN gitu ya Boleh Ya ini sudutnya Katakanlah kotak ya Nah ini Nambangnya boleh TG Boleh TAN Nah jadi Kotangen 90 Dikurang sesuatu Atau ditambah sesuatu Menjadi tan Ya Tan apa Jadi tan X Nah seperti ini Nah cuma Permasalahannya Dia min atau plus Hasilnya Min tan X Atau plus tan X Kita lihat dari sudutnya 90 dikurang X Ya 90 dikurang X Bentar Ya 90 dikurang X Ini kita tahu Ini 90 disini Maka kalau 90 dikurang Pastinya Nilainya ada disini Ya 90 dikurang Berarti ada di kwadran 1 Nah ini berarti Ada di kwadran 1 Kotangen kwadran 1 Nilainya positif Ya Jadi kotangen 90 dikurang X Itu setara dengan Tan X Jadi kalau kita punya Cos X Sama dengan akar 5 per 5 Jadi pertanyaannya Berapa nilai tan X nya Nah kita kembali ke Materi yang soal sebelumnya Ya Kita minta bantuan Sigi tiga siku siku Dengan sudutnya X Diketahui Cos X Cos X itu Samping bagi miring Karena akar 5 per 5 Maka Sisi sampingnya Akar 5 Sisi miringnya 5 Ya Samping bagi miringnya Cos ya Nah sekarang Kita lengkapi Untuk mencari Sisi depan Berapa nih Sisi depannya Dengan batuan Pitagoras Maka Sama dengan Sisi miring Dikuadratkan Jadi 25 Dikurang Sisi samping Dikuadratkan Jadi 5 Jadi sisi depannya ini Sama dengan akar 20 Akar 20 disederhanakan Menjadi Ya 4 kali 5 Jadi 2 akar 5 Ya Jadi sisi depannya adalah 2 akar 5 Pertanyaannya Tan X tan Itu kan depan Bagi samping Berarti sisi depannya 2 akar 5 Dibagi samping Sampingnya akar 5 Nah kita coret Akar 5 nya Ya Maka dapatlah Hasilnya adalah 2 Ya Jadi untuk soal nomor 5 ini Kita pilih opsinya Yang A Oke Kita lanjutkan Di soal nomor 6 Kita punya informasi Cos alpha Sama dengan minus Nah Minus setengah akar 3 Ya Minus setengah akar 3 Jadi kalau kita tuliskan Kenapa dia minus Ternyata Di informasi Bahwa alphanya ini Terletak pada Kuadran 2 Ya Kuadran 2 ini Yang positif Hanya sin Dan kebalikannya Ya Cosnya kan Jadi cos pastinya Jadi minus Nah pertanyaannya Berapa nilai tan alpha Oke Karena alphanya Di kuadran 2 Maka tan juga negatif Maka jawabannya pasti negatif Ya Antara D dan E Nah Tan berapa hasilnya Tan alphanya berapa Kalau cos alphanya Minus setengah akar 3 Oke Kita bisa Pakai 2 cara Ya Cara pertama adalah Kita tahu bahwa Cos alpha Sama dengan Minus setengah Akar 3 Ya Maka cos alphanya ini Kita lihat Tadi di Ya Ingat-ingat di Tabel subit simewa Ya Cos berapa yang hasilnya Setengah akar 3 Ya Cos yang hasilnya setengah akar 3 Adalah cos 30 Nah Gini ya Cos 30 Tapi karena Nilainya negatif Maka Cos alpha Sama dengan Nah Jadi dikasih tahu Ada di kuadran 2 Ya Kalau kuadran 2 Kan dia Nilainya Ya Alpha ini Kuadran 2 Berarti ada di antara 90 sampai 180 Ya Karena di kuadran 2 Nah Sehingga 30 ini Kalau di kuadran 2 Setara dengan Cos 180 derajat Ya Kita gunakannya yang Suri berlasi yang Gak berubah Yang tetap Ya 80 dikurang 30 Nah Ini Ya Jadi kita gunakan yang Relasi yang tetap Jangan yang berubah Ya Yang tetap itu kan Kalau kita gunakan yang 180 nya Bukan yang 90 Ya Nah Sehingga cos alpha ini Sama dengan Cos 150 derajat Jadi dapatlah Kesimpulan Ternyata Alpha nya 150 derajat Sehingga Nilai Tan alpha Ya Tan alpha Ini setara Dengan Tan 150 derajat Nah Tan 150 derajat Ini Karena ada di kuadran 2 Menjadi Mintan Ya Mintan 30 derajat Ya Karena dia ada di kuadran 2 Jadi kita gunakan sudutnya yang Tetap Ya Ya Fungsi yang tetap Ya Jadi ini 180 disini Ya 150 kan di kuadran 2 Nah kita gunakan yang Tetap Nah ini Jadi kita gunakan Harus yang 180 min Nah Min alpha Berapa alphanya Tentunya Alpha jadi 30 Ya Jadi kita gunakan yang Tetap Jangan yang berubah Nah Berapa nilai tan 30 Nah tan 30 adalah 1 per 3 Akar 3 Jadi jawabannya Min 1 per 3 Akar 3 Bisa juga pakai cara kedua Kita manfaatkan Segitiga Siku-siku Ya Kita tahu bahwa nilai Pasti negatif Ya Nah nilainya negatif Jadi ini Siku-siku Sudutnya Alpha Setengah akar 3 Itu Cos alpha Sama dengan Min 1 setengah akar 3 Artinya akar 3 Per 2 Ya Berarti samping miring Sampingnya akar 3 Miringnya berarti 2 Sehingga dengan Pitagoras Sisi depannya Berarti 2 Kuadrat 4 Dikurang akar 3 Kuadrat 1 Ya Nah makanya sisi Sorry 3 ini ya Akar 3 Kuadratnya 3 Akar 4 Dikurang 3 Jadi akar 1 Jadi hasilnya 1 Jadi sisi depannya 1 Nah sehingga Ketika ditanya Berapa nilai tan alpha Tentunya Karena alpha Jadi kuadrat 2 Jadi minus Minus berapa Depan bagi samping Depannya 1 Sampingnya akar 3 Nah Kalau kita ingin Merasionalkan penyebut Kita kali akar 3 Per akar 3 Maka kita peroleh Min 1 per 3 Akar 3 Ya sama ya Dengan cara ini Nah itu untuk Pembahasan soal Nomor 6 Oke Kita lanjutkan Soal nomor 7 Informasinya Sin x lebih besar 0 Cos x sama dengan Min 4 per 5 Jadi x nya Dikurang berapa Oke kita lihat Sin x positif Lebih besar 0 Berarti positif Sin x positif Cos x nya Nilainya negatif Dari sini bisa kita Ketahui bahwa Sin yang nilainya positif Berarti x nya ada di Kuadrat 1 Atau x nya juga ada di Kuadrat 2 Karena positif Nah sementara Cos x negatif Cos negatif itu Bakal terjadi di Di kuadrat 2 Cos juga negatif Terjadi di kuadrat 3 Nah jadi kesimpulannya Ada di mana Nilai x nya itu Sudut x itu ada di kuadrat berapa Ada di kuadrat Irisan antara nilai sin x Dengan nilai cos x Ya disini Kuadrat 1 dan 2 Ini Ya 1 atau 2 Nah sementara di cos ini Antara 2 dan 3 Jadi yang beririsan adalah di 2 Sehingga dari sini kita bisa simpulkan Bahwa x nya ini ada di kuadrat 2 Jadi x ada di kuadrat 2 Agar dia memenuhi nilai sin x nya positif Cos nya negatif Ya karena di kuadrat 2 itu Sin nya positif X nya negatif Karena x di kuadrat 2 Maka pasti nilai tan x sama dengan negatif Maka jawabannya antara B D dan E Nah tepatnya berapa? Kita tinggal minta bantuan segitiga siku-siku Ya segitiga siku-siku Ya sudutnya x Kita tahu diberikan informasi cos x 4 per 5 Berarti cos itu kan samping 4 per miring Miringnya berarti 5 Dengan bantuan triple Pitagoras Maka sisi depannya pastinya 3 Sehingga tan x ini sama dengan min dari depan bagi samping Berarti 3 per 4 Ya berarti kita pilih opsinya Yang D ya Untuk soal nomor 7 Oke kita lanjutkan ke soal nomor 8 Tan A sama dengan akar 3 Wah udah langsung kita tahu nih Tan A sama dengan akar 3 Kan tadi kita sudah bahas yang namanya sudut istimewa Tan berapa yang hasilnya akar 3 Langsung kita tahu hasilnya adalah A nya 60 derajat Tapi disini dikasih tahu bahwa A nya itu antara 180 sampai 270 Berarti A di kuadran 3 nih A berada di kuadran 3 Nah kuadran 3 itu lambangnya 180 tambah Kalau kita buat Garisnya Garisnya Nah ini 180 270 Nah kuadran 3 agar fungsi ini tidak berubah Kita gunakan yang 180 derajat Nah kuadran 3 ini nilainya Bentuk umumnya jadi 180 tambah Katakanlah tambah alfa Nah bentuknya seperti ini Oke jadi 60 derajat Kalau di kuadran 3 ini 60 derajat Jadi ada di 180 tambah 60 Jadi sama dengan 240 derajat Jadi A nya itu bukan lagi 60 Tapi A nya adalah 240 derajat Karena dikasih informasi A nya di kuadran 3 Nah sekarang pertanyaannya adalah Berapa nilai cos A Ya kan tadi kita tahu A nya 240 Maka jadi cos A cos 240 Cos 240 sama aja dengan minus Karena di kuadran 3 cos negatif Jadi cos berapa Sama dengan cos 60 Ya alfanya kan 60 derajat ya Kalau kita relasikan Jadi sama dengan min cos 60 Cos 60 nilainya adalah setengah Jadi dengan sendirinya cos A sama dengan min setengah Ya jadi untuk saat ini kita pilih opsinya yang C ya Kita lanjutkan ke soal nomor 9 Cos A sama dengan min 7 per 25 Tan A nya positif Nah kita tulis disini Cos A negatif tan A nya positif Berarti ada di kuadran berapa? Kita lihat Cos A negatif berarti Ya A nya ini ada di kuadran 2 Atau bisa juga di kuadran 3 Ya karena cos negatif di kuadran 2 dan 3 Kemudian tan A bernilai positif Maka A nya ini ada 2 kemungkinan Bisa di kuadran 1 Bisa juga A nya di kuadran 3 Nah jadi kesimpulannya ada di mana? Nah posisi sudut A Kita lihat irisannya Irisannya ada di kuadran 3 Jadi kesimpulannya A berada di kuadran 3 Nah pertanyaannya berapa kosekan A? Ya kosekan Kosekan ini kan kebalikan sin Ya 1 persin Jadi kalau sin positif maka kosekan juga positif Sin negatif kosekan juga negatif Nah sin di kuadran 3 negatif Ya maka jawabannya pasti negatif Ya kosekan Jadi jawabannya antara D dan E Nah berapa besarnya? Ya pastinya bisa kita tentukan dengan bantuan segitiga siku-siku Nah seperti ini Sudutnya A Kita punya informasi Cos itu 7 per 25 Berarti sampingnya 7 miringnya 25 Dengan bantuan triplele Pitagoras Maka depannya 24 Ya triple-nya 7 24 25 Maka nilai kosekan Kosekan kan kebalikan sin Kita tahu sin itu depan miring Maka kosekan miring per depan Jadi 25 per 24 Jadi untuk soal nomor 9 jawabannya adalah Yang E Kita lanjutkan ke soal nomor 10 Nah nilai kos 160 derajat itu setara dengan nilai apa diantara opsi-opsi yang ada di sini Oke Kita coba gambarkan dulu Nah seperti ini Nah berarti ini 0, 90, 180, 270, 360 160 derajat ini kuadran ke Ya kuadran ke 2 ya Ya kuadran 2 ya Nah karena ada diantara 90 derajat dan 180 derajat Nah kita enggak tahu nih diantara si pembuat soal ini Dia mengarahkan ke sudut berrelasi yang mana yang berubah tetap Kalau menggunakan yang berubah maka kita gunakan yang 90 Berarti harus kita jadikan 90 tambah Tapi kalau kita menggunakan yang tetap relasinya Nah maka harus kita gunakan 160 itu sama dengan 180 kurang Nah coba kita gunakan yang berubah dulu Jadi kemungkinan yang pertama Ya kos 160 derajat ini sama dengan kos Nah kalau kita gunakan 90 berarti 90 tambah 90 tambah berapa biar jadi 160 Tambahnya tentunya 70 Nah kita tahu bahwa kos ketemu 90 dia berubah Ya menjadi sin Sinnya sin 70 Nah tinggal kita tentukan tandanya plus atau min Kita lihat di soal awal ya Kos 160 Kos kuadran 2 nilainya negatif Maka ini juga hasil jadi min sin 70 Jadi juga nilainya negatif Nah makanya jawabannya min 70 Nah min 70 ada ternyata ya disini Ya jadi kos 160 setara dengan min sin 70 Atau kalau seandainya kita ingin berubah ke dalam bentuk fungsi yang tetap Jadi kita gunakan yang 180 Ya di kos 160 derajat ini sama dengan kos 180 ya 160 sama dengan 180 derajat Minus berapa biar jadi 160 Ya tentunya dikurang 20 derajat Nah tapi karena kos ketemu dengan 180 derajat Ini sumber yang mendatar ini Dia tetap gak berubah fungsi tetap kos Kos berapa ya tentu jadi kos 20 Sementara tandanya kita lihat dari kuadran awalnya Kos di kuadran 2 Kos di kuadran 2 adalah negatif Maka ini juga harus nih negatif Maka haruslah jawabannya min kos 20 Kalau kita ingin gunakan yang Yang tetap Tapi disini adanya kos 20 Bukan min kos 20 Ya jadi yang lebih tepat untuk soal ini Kita jadikan kos 160 derajat ini Dirubah menjadi Gunakan sudut berrelasi yang fungsinya berubah Menjadikan sin Nah ini pembahasan untuk soal nomor 10 Oke kita lanjut ke soal nomor 11 Kos 240 derajat Nah ini nampaknya ini sudut istimewa ya Coba kita gambarkan dulu 240 derajat ini ada di antara 180 sampai 270 Ya berarti di kuadran 3 Nah kan ada di kuadran 3 Nah kita disuruh untuk menghitung Kalau untuk menghitung enaknya kan bebas Boleh menggunakan yang tetap atau yang berubah Lebih enak kalau kita bebas menghitung itu Ya benar menggunakan yang tetap Kalau sana kita suruh milih Gunakan yang tetap Nah ada di kuadran 3 240 maka kita gunakan 180 Nah jadi hasilnya 180 ditambah Tinggal ditambah berapa nih Biar jadi 240 derajat Tentunya ditambah dengan 660 Ya jadi ini sama aja dengan kos ya 240 jadi 180 derajat ditambah 60 derajat Nah kos ketemu dengan 180 Fungsinya tetap tidak berubah Jadilah kos 60 Tapi karena ini ada di kuadran 3 Sementara kos di kuadran 3 negatif Maka ini menjadi min kos 60 Ya min kos 60 Oke kita tahu kos 60 nilainya adalah setengah Jadi jawaban dari kos 240 adalah min setengah Ya jadi kita pilih opsinya yang D ya Untuk soal nomor 11 Oke kita lanjut ke soal nomor 12 Oke kita ditanya Suruh dihitung ya Berapa nilai dari kos 300 Dikurang sin 270 Tambah tan 225 Dibagi dengan sin 240 Dikurang tan 315 Oke kita nyatakan dalam sudut Dalam kuadran 1 ya Semua sudut-sudut ini Kita nyatakan dalam bentuk kuadran 1 Oke Pertama 300 Kita tahu 300 itu ada di antara 270 dan 360 Kita ingat ya Jangan menggunakan yang vertikal ya 90 maupun 270 Kita gunakan yang 180 atau 360 Jadi fungsinya tetap Jadi 300 ini ada di kuadran 4 Maka kita gunakan bentuk 360 derajat dikurang alpha Gitu ya Nah sehingga dapat kita langsung Ganti nih alfanya berapa nih Biar 360 dikurang menjadi 300 Alfanya tentunya 60 Jadilah dia cos 60 Nah gampangnya seperti itu Tinggal tandanya min atau plus Cos di kuadran 4 Hasilnya positif Nah gitu Jadi cos 300 adalah plus cos 60 Kemudian dikurang Sin 270 Nah 270 ada di kuadran berapa Nah dia ada di kuadran Pas banget nih Di pemisahan antara kuadran 3 dan 4 Jadi kita boleh pandang sebagai kuadran 3 Boleh juga kita pandang sebagai kuadran 4 Bebas Katakanlah ini kita pandang 270 di kuadran 3 Maka kita nyatakan dia dalam bentuk 180 Tambah Ya 80 tambah Tambah berapa Biar jadi 270 Tentunya soal pambu tambah Tambah Alpha Alpha nya 90 Ya tambah 90 Jadi ini sin 270 Setara dengan sin 90 Nah kuadran 3 Sin di kuadran 3 negatif Maka dia jadi min sin 90 Nah gitu Ya jadi min sin 90 Nah kemudian tambah lagi Dengan tan 225 Nah 225 ada kuadran 3 Nah menggunakan 180 tambah alpha Nah jadi sama saja dengan tan alpha Alpha nya berapa derajat 180 harus tambah dengan 45 Ya Nah tandanya apa plus atau min Nah tan di kuadran 3 positif Nah gitu Semuanya ini akan dibagi dengan Sin 240 240 kuadran 3 juga Ya Berarti 180 tambah alpha Alpha nya adalah 60 ya Ya 80 setambah dengan 60 Agar jadi 240 Maka dia jadi sin 60 Ya tandanya min atau plus Karena sin di kuadran 3 Negatif Maka jadi min sin 60 Nah gitu Dikurang Dengan Tan 315 315 ini di kuadran 4 Maka bentuknya 360 di kuadran 4 Ya jadi tan 360 kurang berapa Jadi 315 Tentunya alpha jadi 45 Jadi ini tan 45 Nah tandanya apa plus atau min Tan di kuadran 4 adalah negatif Maka menjadi min tan 45 Selesai Ya kita sudah ubah ke dalam bentuk sudut istimewa Sekarang tinggal hafalan kita nih Kos 60 nilainya adalah Setengah Dikurang Min sin 90 adalah 1 Jadi min 1 dengan sendirinya Tambah tan 45 adalah 1 Dibagi min sin 60 Sin 60 adalah setengah akar 3 Dikurang min jadi plus tan 45 adalah 1 Nah seperti ini Jadi kalau kita jumlahkan menjadi setengah Tambah 1 tambah 1 Jadi 3 per 2 Dibagi min setengah akar 3 tambah 1 Atau boleh ditulis 1 min setengah akar 3 Nah seperti ini Kemudian karena bentuknya pecahan Dibagi pecahan Kita lihat penyebutnya sama-sama 2 Kita kali 2 per 2 Ya baik pembilang maupun penyebutnya kita kali 2 Jadi pembilangnya menjadi 3 Ya penyebutnya menjadi 2 Min akar 3 Nah gitu Masih bentuk akar ya penyebutnya Jadi kita kali dengan sekawan Sekawannya adalah 2 min akar 3 Sekawannya 2 tambah akar 3 Per 2 tambah akar 3 Nah perkalian sekawan menghasilkan bentuk Kuadrat dikurang kuadrat Jadi 2 kuadrat 4 dikurang akar 3 kuadrat 3 Nah tinggal yang atas ini kita kali-kalikan Jadi 3 kali 2 6 Tambah ya 3 Ini sorry bukan 3 per 2 ya Ini setengah tambah 1 Jadi 5 per 2 Ya 5 per 2 Jadi 5 dikali 2 adalah 10 5 kali akar 3 jadi 5 akar 3 Dibagi 4 min 3 1 Ya jadi hasilnya ya pembilangnya ini 10 tambah 5 akar 3 Nah ini hasil untuk soal nomor 12 Ya jadi kita pilih opsinya yang B Oke kita lanjutkan ke soal nomor 13 A sama dengan 5 per 6 V radian Ya nyatakan dalam tuk derajat Oke kalau kita punya bentuk radian Katakanlah A V radian Ya Rubah ke dalam tuk derajat Maka tinggal kita rubah saja V radian ini Nilainya setara dengan 180 derajat Jadi A dikali 180 derajat Ya Jadi soal yang kita hadapi ini A sama dengan 5 per 6 V V radian maksudnya ya Bukan V 22 per 7 ya Tapi V nya V radian Jadi ini kok diganti Tidak dalam tuk derajat Menjadi 5 per 6 dikali 180 derajat Nah ini bisa kita coret ya Salah 80 bagi 60 adalah Bagi 60 sorry Salah 80 bagi 6 ya Jadi sama dengan 30 derajat Maka kita peroleh 5 dikali 30 derajat Hasilnya adalah 150 derajat Jadi 5 per 6 V itu setara dengan 150 derajat Jadi kita pilih opsinya yang B ya Untuk soal nomor 13 Nah ini rumus ya Merubah radian ke dalam bentuk derajat Oke kita lanjutkan ke soal nomor 14 Nah kita punya soal ini nomor 14 Bentuknya radian Nyatakan untuk derajat dulu Jadi setara dengan sin 2 kali 180 derajat per 3 Ini pertanyaannya Jadi sama dengan sin Ya ini dibagi 3 dulu ya Jadi 60 Jadi sama aja 2 kali 60 120 derajat 120 derajat 120 derajat ini ada di kuadran 2 Ya antara 90 dan 180 Maka kita nyatakan dalam bentuk Sudutisime menjadi Rubah kalau kuadran 2 Menjadi 180 min alpha Ya 180 kurang berapa Jadi 120 tentunya dikurang 60 Maka menjadilah sin 60 derajat Fungsinya tetap ya Karena ketemu dengan 180 Tandanya apa plus atau min Nah sin kuadran 2 positif Maka dia haruslah positif Nah tinggal hafalan kita Sin 60 derajat nilainya berapa Ya disitu istimewa Sin 60 adalah 1 per 2 akar 3 Ya jadi untuk soal nomor 14 Kita pilih opsinya yang B Oke kita lanjut ke soal nomor 15 Kita kembali ke materi sudut berelasi Nah kita lihat berelasinya berubah atau tidak Kita lihat sudutnya Cos V min X ini sama dengan Cos 180 derajat dikurang X Nah cos ketemu 180 Ini fungsinya tetap Tidak berubah Tetap lah dia cos Cos apa? Cos X tentunya Tinggal tandanya Min atau plus kita lihat dari sudutnya Sudutnya ini 180 dikurang X 180 dikurang itu ada di kuadran 2 Ya berarti ini sudutnya di kuadran 2 Cos kuadran 2 nilainya negatif Maka cos 185 X sama dengan min cos X Kan ada di kuadran 2 Jawabannya jadi min cos X Jadi untuk soal ini kita pilih opsinya yang E Oke kita lanjut ke soal nomor 16 Sin setengah V tambah X Nah kita tahu tadi V itu 180 dikali setengah Jadilah sin 90 derajat Jadi ya 180 kali setengah Tambah X Nah sin ketemu dengan 90 Ini inisial dari relasi berubah Jadi sin ketemu dengan 90 berubah Berubah jadi apa? Jadi cos tentunya Cos apa? Cos X Nah tinggal tandanya Plus atau min? Kita lihat dari sudutnya Sudut asalnya ini 90 tambah X 90 tambah kan jadi ada di kuadran 2 Nah sin di kuadran 2 Kita nggak lihat hasil setelah berubahnya Dari soal aslinya ya Sin 90 tambah X Jadi sin di kuadran 2 nilainya positif Nah gitu ya Jadi dapatlah sin 90 tambah X nilainya sama dengan plus cos X Jadi soal ini sama antara dengan opsi yang B Oke kita lanjutkan ke soal nomor 17 Jika alpha adalah sudut pusat Ya suatu lingkaran Sudut pusat lingkaran Yang mempunyai panjang busur 8 cm Dan jari-jarinya 4 cm Oke coba kita gambarkan dulu ya Lingkaran Katakanlah ini lingkaran Nah seperti ini Nah ini pusatnya Katakanlah di O Nah ini ada sudut pusat Kita misalkan seperti ini Nah ini sudut pusatnya alpha Jadi pusatnya alpha Panjang busurnya 8 Nah ini ya panjang busur Nah ini 8 cm Jari-jarinya 4 Berarti dari sini kemarin ya 4 cm Nah gitu Pertanyaannya Besar sudut alpha sama dengan berapa radian Ya alpha yang ditanya Kita mengerjakan dengan perbandingan Sudut alpha Kita bandingkan dengan sudut 1 putaran Sudut 1 putaran Kemudian busur Panjang busur ini kan 8 cm 8 cm Nah 100 cm Kita pusat dulu ya Nah ini kita bandingkan panjang busur ini Dengan keliling lingkaran Ya keliling lingkaran Nah keliling lingkaran Nah seperti ini Jadi nanti kita dapat berapa nilai alpha Jadi alpha dibagi 8 Sama dengan Sudut 1 putaran ini adalah 2 V Ya itu kan 360 derajat Jadi 2 V radian Ya 2 V radian Dibagi keliling lingkaran Keliling itu rumusnya adalah 2 V kali jari-jari 2 V R ya 2 V kali jari-jari Jari-jarinya 4 Nah seperti ini Nah disini ada yang bisa kita coret ya 2 V dengan 2 V Ya Nah kemudian ini Jadi alfanya sama dengan 8 minar ruas jadi 8 radian Dibagi 4 Jadi alfanya ini sama dengan 2 radian Ya jadi besar sudut alfanya adalah 2 radian Jadi kita pilih opsinya yang B ya untuk soal nomor 17 Oke kita lanjut ke soal nomor 18 Cos alpha 5 per 13 Alpha nya lancip Sudut lancip berarti di kwadran 1 Ya Jadi alpha ada di kwadran 1 Keberapa nilai 2 sin alpha Nah dalam hal ini tentunya kita akan gunakan Bantuan segitiga siku-siku Ya Dengan sudutnya tentunya alpha Ya Sudutnya alpha Oke Informasinya cos Cos itu kan samping bagi miring Nah nilai 5 per 13 Berarti sampingnya 5 Miringnya 13 Sehingga sisi depannya kita gunakan Bantuan triple pitagoras ya Jadi 5 12 tentunya 13 Pertanyaannya berapa nilai 2 sin alpha 2 kali sin alpha Ini tentunya sin alpha nilai positif ya Karena di kwadran 1 alfanya Sin rumusnya Depan per miring Depannya 12 Miringnya 13 Maka kita proleh 2 kali 12 adalah 24 dibagi dengan 13 Nah jadi kita pilih soal ini Opsinya yang D Oke kita lanjut ke soal nomor 19 Tan X sama dengan minus Nah nilai tan hasilnya minus akar 3 Berarti X nya ini ada di kwadran Bisa 2 Bisa juga X ada di kw Yaitu kwadran 4 Ya Tapi ada keterangan lagi Bahwa X ini tumpul Nah Sudut tumpul itu Sudut yang berada di antara 90 derajat Sampai 180 derajat Ya Kalau lancip 0 sampai 90 Ya Nah tumpul ada di antara 90 sampai 120 derajat Sehingga kita bisa pastikan X nya ada di kwadran kedua Ya Nah pertanyaannya Berapa nilai kos X Ya berapa nilai dari kos Kos X Karena X nya ada di kwadran 2 Ya pastinya nilai kos X negatif Ya jadi jawabannya kalau nggak C, D, dan E Nah sekarang tan X ini akar 3 Ya berarti X nya 60 derajat Ya karena kita tahu bahwa Nilai tan Ya hasilnya akar 3 adalah 60 derajat Nah jadi tan X sama dengan min tan 60 derajat Nah di kwadran 2 60 derajat di kwadran 2 Maka pastinya nilai X nya 180 min ya Kalau kwadran 2 Dikurang 60 Maka X nya adalah 120 derajat Nah ini pertanyaannya kos X Berarti sama aja dengan kos 120 derajat ya Jadi kos 120 derajat Ini setara dengan minus Ya kembali lagi ke 60 Ya jadi minus kos 60 derajat Ya karena kwadran 2 dia negatif Kos 20 derajat Biar jadi 60 Diapain ya kita ubah 180 minus Nah gitu ya Nah gitu Fungsinya nggak berubah tetap Nah tinggal kita hafalkan kita nih 60 derajat kos 60 Nilainya adalah 1 per 2 Ya jadi jawabannya adalah Min setengah Jadi kita pilih opsinya yang D Untuk soal nomor 19 Oke kita lanjutkan ke soal nomor 20 Sin 2 180 derajat Nah dapat dinyatakan dalam bentuk Oke coba kita lihat Nah kita akan lihat Ini pembuah soalnya ini Pengen arahkan kemana Gitu ya Ntar ini Ntar miring ya Ntar Nulaskan dulu Biar nggak miring Oke ya Nul nih 280 Kita tahu ada di kwadrat 4 Berarti ada di antara 270 dan 360 Nah kita nggak tahu Yang mana nih Yang akan sesuai dengan opsi Apakah 270 tambah Ya atau 360 kurang Nah kalau 27 Tambah berapa Bia jadi 80 Tentunya akan ditambah dengan 10 Gitu ya Tambah 10 Kalau dijadikan 360 kurang Maka kita jadikan 360 kurang berapa Bia jadi 280 Tentunya kita kurangin 80 Gitu ya Nah coba kita cari kemungkinan pertama Sin 280 derajat sama dengan sin Coba kita nyatakan dalam bentuk 270 Jadi 270 Tambah 10 Nah kita tahu Sin ketemu dengan 270 Akan berubah menjadi cos Cos apa? Cos 10 Tinggal tandanya Plus atau min Ya 280 Sin 280 Ini kwadrat 4 280 nya Maka sin kwadrat 4 Adalah negatif Maka hasil akhirnya harus negatif Maka jadilah min cos 10 Nah kalau kita lihat ada di sini Nah kalau kita lihat ada di sini Muka 10 Jadi sudah dipastikan Pasti dengan cara pertama ini Tapi gak ada salah Coba kita rubah ke dalam bentuk yang 360 kurang Jadi sin 280 Kalau kita akan rubah ke dalam bentuk Gunakan 360 kurang Kurang 80 Maka dia akan tetap Ya fungsi gak berubah Ya karena ketemu dengan 360 Maka tetap sin Sin berapa ya? Sin 80 Tinggal tandanya Sin 280 kan kwadrat 4 Maka nilai sin di kwadrat 4 harus negatif Maka ini harus negatif Jadi jawabannya harus min sin 80 Ternyata gak ada di opsi Ya jadi yang kita ambil yang Ya yang kemungkinan pertama ini Jadi kita pilih opsinya yang D Oke kita lanjutkan ke soal nomor 21 Sin 300 derajat Kita tahu 300 derajat ini di kwadrat 4 Kalau kita disuruh menghitung Maka kita gunakan sudut berelasi fungsi tetap Ya jadi 360 kurang Ya 360 kurang berapa? Jadi 300 kurang 60 tentunya Ya karena ketemu 360 dia tetap Jadi hasilnya sama Setara dengan sin 60 Tinggal tandanya Min atau plus sin kwadrat 4 adalah negatif Maka jadilah min sin 60 Jadi sin 300 sama dengan min sin 60 Tinggal hafalan kita Sin 60 adalah setengah akar 3 Jadi jawaban Nilai sin dari 300 adalah min setengah akar 3 Jadi kita pilih opsinya yang E Untuk soal nomor 21 Oke kita lanjutkan ke soal nomor 22 Cos 22 5 derajat Sin 120 derajat Tanpa 5 derajat Dan cos 30 Oke Ini gak berubah ya Jangan dirubah kenapa? Karena sudah sudut istimewa Ada di kwadrat 1 Tinggal kita ubah yang ini ya Cos 22 5 22 5 ini di kwadrat 3 Ya kwadrat 3 Nah kwadrat 3 Ya Kwadrat 3 Oke ya Nah kwadrat 3 kan berarti disini ya Ada di antara 180 dan 270 Nah kalau kita mau menghitung Kita gunakan yang 180 ya Jadi ini harus 180 tambah Nah biar jadi 225 Maka harus kita tambah 45 Jadi ini sama aja kita mencari nilai cos 45 Tapi karena di kwadrat 3 Cos kwadrat 3 negatif Maka jadi min cos 45 Tambah sin 120 Sin 120 ada di kwadrat 2 Ya 120 Maka kita gunakan Bentuk 180 kurang Ya kurang berapa Jadi 120 dikurangnya 60 Nah maka ini jadi sin 60 Nah tandanya apa? Sin kwadrat 2 positif Maka jadi positif sin 60 Dikurang tan Ya 45 Ya dikurang cos 30 Nah ini sih gak usah dirubah Karena sudah istimewa ya Nah tinggal kita hafalan kita nih Ya Berapa nilai cos 45 Jadi min cos 45 adalah Min cos 45 adalah setengah akar 2 ya Ditambah sin 60 adalah setengah akar 3 Dikurang tan 45 Ya tan 45 nilainya adalah 1 Cos 30 setengah akar 3 Nah disini ada yang saling menghilangkan Setengah akar 3 dikurang setengah akar 3 Maka jawabannya adalah Min setengah akar 2 dikurang 1 Ya Atau boleh juga min 1 dikurang setengah akar 2 ya Seperti opsi yang ada di D Ya Oke kita lanjut ke soal 23 Ya nomor 23 Diberikan informasi X nya 1 per 4 V Jadi X nya ini 1 per 4 V V itu kan 180 derajat ya Jadi X nya ini setara dengan 180 bagi 4 Jadi 45 derajat Ya ini X nya 45 derajat Nah pertanyaannya Nilai sin X ini senilai dengan apa Diantara opsi yang ada disini Berarti sama aja karena X nya 45 derajat Maka sin X yang ditanya ini Sama dengan sin 45 derajat Ya sin 45 derajat kan kita tahu Setengah akar 2 ya gitu ya Atau dengan mudah Sin 45 ini setara dengan cos 45 Ya Nah karena 45 itu X Maka setara dengan cos X Ya Karena X nya 45 derajat Jadi untuk soal ini kita pilih opsinya yang Yang B ya Untuk soal nomor 23 Oke kita lanjutkan ke soal nomor 24 Nah kita kembali ke soal Tentang sudut berrelasi Pertanyaannya Berapa nilai sin V tambah X Dikurang sin V min X Oke kita nyatakan dalam bentuk Sudut ya Derajat Sudutnya derajat Jadi sin V ini kan 180 derajat Ditambah X Nah kita tahu Ketemu dengan 180 derajat Ya tetap fungsinya Jadi tetap X Jadi sin X ya Tinggal tandanya Min atau plus Kita lihat 180 tambah X ini ada di kuadran 3 Karena 180 ditambah Sin kuadran 3 nilainya negatif Nah gitu ya Jadi ini min sin X Kemudian dikurang oleh sin V min X V nyatakan dalam bentuk derajat Jadi 180 derajat min X Nah 180 derajat ditambah ada di kuadran 3 Kalau 180 derajat dikurang ini ada di kuadran 2 Sehingga Sin ketemu 180 derajat itu tetap sin Ya sudutnya X Nah tinggal tandanya min atau plus Karena sin di kuadran 2 positif Maka ini juga harusnya positif Jadi sin 180 min X setara dengan sin X Nah sehingga secara sederhana Pertanyaan di atas ini dirubah menjadi min sin X Dikurang sin X Jadi min 1 X Dikurang 1 sin X ya Min 1 Sin X dikurang 1 sin X Menjadi minus 2 sin X Nah jadi untuk soal nomor 24 ini Kita pilih opsinya yang D Terima kasih telah menonton!